Bapak yang jualan langsung liatin gue, bener-bener nunggifter. Tapi nggak boleh, kita harus berani. Kita mau mailin bapaknya. Udah berani juga mau mailin maman gue. Halo. Minta tiga. Minta nggak boleh, sih. Sebelum kita berangkat ke Cerebon, gue pengen sarapan dulu nih, guys. Pakai mie kesukaan gue, mie lemonilo yang rasa pedes Korea. Langsung kita makan. Mie lemonilo. Pilihan gue tiap hari dan bisa dimakan sepuasnya. Terus, mie lemonilo itu tanpa pengawet, bukan rasa, dan pewarna buatan. Jadi gue nggak merasa-perasalah, mau makan terus-terus. Bayang. Mie lemonilo diproduksi dengan teknik pemanggangan. Air rebusannya itu loh, guys. Jurni. Guys. Bismillah. Bismillah. Hmm. Hmm. Wah. Ini tuh pedesnya debak. Enak banget loh, guys. Kalau udah pilihan terbaik, ngapain lagi pilihan lain. Air, air. Pedes tapi enak. Yo, guys. Balik lagi. Hari ini gue lagi diet. Seperti biasa kalau lagi diet, saatnya kita makan kulineran keliling kota-kota yang ada di Indonesia. Nah, di episode kali ini gue pengen datengin kota Cirebon. Dan gue udah ada di kota Cirebon. Ini lemaknya, guys. Di situ ada masjid. Masjid Atakwa. Ini terkenal banget di Cirebon. Nah, ini bukan pertama kalinya gue ke kota Cirebon. Dulu udah pernah yang gue makan empal gentong. Nah, di episode kali ini gue pengen datengin tempat makan yang udah diseri, udah sering banget direview sama food vlogger terkenal. Seperti Next Carlos, Sperwaku Lemak, lain-lain-lainnya. Oke, bener-bener langsung aja, guys. Kita datang ke satu tempat yang disana itu tempat-tempat yang punya pernah ngomelin Next Carlos. Gue penasaran. Badi berani ya dia ngomelin maman gue? Yuk langsung aja ke sana, guys. Kita terbalikin gue lupa kayak. Nggak bercanda. Oh, jadi ini ayam goreng yang ngomelin Next Carlos. Langsung lah kita bantai tempat makannya. Ini guys, ayam goreng Santa Maria. Eh, ngantri ya? Sip. Kita harus ngantri. Ngantri dan jaga jarak, guys. Berani-beraninya dia ngomelin maman gue. Udah galak nih gue, udah galak nih gue. Bapaknya jualnya langsung ngeliatin gue, gue udah ngeper. Tapi nggak boleh, kita harus berani. Bapaknya memang galak mukanya. Gue udah deg-degan dulu. Bersi kita. Kita omelin bapaknya. Halo, Bang. Halo, Bang. Oh, iya. Saya mau mesen dong makan di sini. Iya. Ngasih dah. Ngasihnya satu. Iya. Halo. Apa? Ngasih gitu. Oh, dua lagi deh lagi deh. Ayam gorengnya ada? Eh? Ada, Mas. Ada. Paha dada? Paha deh. Paha dua, dada satu. Sama ini, usus. Minta tiga. Minta, nggak boleh tuh. Sama, itu apa? Ati ya? Ati, usus. Jantung. Ati boleh, Ati? Tiga. Tiga boleh. Apa lagi ya? Ampelah. Ampelah, ampelah. Jantung boleh deh, jantung. Jantung minta dua deh, ampelah satu. Eh, nggak boleh minta ya? Beli. Ati dua, ampelah satu. Ampelah, ampelah satu. Lihat. Ampelah kasih nggak? Ampelah boleh, kasih-kasih. Oh, panas ya? Eh, sambolnya kayaknya kurang gitu. Kurang. Oh, ternyata dulu. Apalah. Oke. Ah, man. Ah, sip. Kurang, bisa refik. Oh, siap. Berapa tadi? 48. 48? Satu dulu ya. Apa aja? Kembaliannya nggak usah aja, nggak apa-apa. Apa? Ah, boleh, boleh, boleh. Oke, 4. Ah, thank you. Sip. Oke, guys. Ini dia. Galak ya? Orang Cerepun galak. Gue udah cemerin dulu. Gue tadi pengen. Terbalikin gerobaknya. Terbalikin gerobaknya. Rami-grami-nya yang pamen gua. Kita terbalikin gerobaknya. Terbalikin gerobaknya. Tapi nggak jadi. Kita makan di mana ya? Oh, iya. Nggak apa-apa. Sini nggak apa-apa. Oke, guys. Ini dia. Tapi kalau makan begini enaknya. Pakai tangan kali ya. Langsung aja lah. Kita cuci tangan dulu. Nah. Insya Allah bersih. Sekarang kita mukbang. Kita cobain ini. Ini dari tampilannya. Ini tempting banget sih. Ada serundeng. Ayam gorengnya garing. Kelihatan garing tapi nggak kering gitu loh. Terus ini ada kulit. Ada usus. Ada hati. Ada amplah. Ada jantung. Gue minta. Ayamnya tadi nggak banyak. Cuma tiga potong doang. Terus sambolnya. Uh, gila. Lalu kalian lihat sambolnya tuh. Langsung aja nih. Cobain ayamnya nih. Tapi sebelum makan. Kita baca dulu. Baca dulu. Mulai. Amin. Ini guys. Cobain ayamnya ya. Gigitan pertama buat kalian. Mantap. Bismillah. Bener kata gue guys. Crispy di luar. Dan lembut di dalam. Dan masih ada juice-nya nih. Masih juicy. Jadi bener-bener ngegorengnya bener-bener pas. Nggak overcook. Coba sambolnya. Baga pedas. Yes. Hmm. Wah. Sambalnya unik ya. Sambal yang udah overcook tapi masih enak. Dan pedas. Tapi ada manisnya juga. Uh iya udah sih. Tadi bapak bilang manis. Wah bapak. Langsung lah. Guys. Pake nasi coba. Dan seru mudenya nih. Yes. Ah. Mantap. Bismillah. Oh dietnya garing. Nah kita coba ya ususnya ya. Sate ususnya. Apakah garing juga? Bismillah. Masih garing. Dan masih ada kenyalnya juga. Wah ini sambalnya sih enak. Sambal dan semuanya. Mantap. Ini jantungnya guys. Bismillah. Jantung ayam. Ya nasi. Sambal. Hmm. Hmm. Di sambalnya ini ada rasa-rasa unik loh. Aku gak tau bahannya apa. Tapi unik. Apalagi mau gue coba ya. Wah. Ini hatinya. Sudah. Sambal. Ini hamplanya. Surundingnya juga tipikal surunding yang gak ring, gak basah, dan gurih. Gak agak manis. Hamplanya. Tipikal hamplanya yang gini yang gue suka nih. Kenyal. Dan empuk. Gak keras. Soalnya hamplanya itu kalau misalnya ngolahnya gak bener, dia keras guys. Oke sekarang cukup bicara, kita fokus makan. Hmm. 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 Sampai-sampai lagi, pedes. Sampai, guys. Jom dulu serap. Kek nasi, sambal. Ayam, sambal. Sampai, sambalnya manis. Cuma lama-lama kepedesan juga. Bapak nge-prank gue sih. Jantungnya, kita habiskan sambalnya ke titik sambal penghabisan. Apalah arti makanan Indonesia tanpa sambal. Sambal ini, guys. Bismillah. Ya, juga sepotong. Bismillah. Panas. Kelar, guys. Alhamdulillah, kita udah kelar makan ayam goreng Santa Maria. Yang udah ngomelin next Carlos. Dan ternyata bener enak. Dan harganya cukup murah ya. Tadi gue sebanyak itu. Totalnya Rp. 48.000. Satu-satunya banyak. Ayam tiga potong. Nasinya dua. Sambalnya bajibun. Bisa request juga. Dan yang gue suka itu tadi, yang ayam goreng ini yang bagian paha, guys. Crispy di luar, masih juicy di dalam. Empuk. Dan sate kulit, ya. Uh, the best. Dan sambalnya juga tipikal sambal, apa ya? Sambal kayak sambal Jawa gitu loh. Agak overcooked, tapi nggak gosong gitu loh. Dan rasanya itu setidur manis dan pedes. Pedesnya masih aman sih. Masih nggak terlalu pedes banget. Cuma lumayan bikin keringetan. Oke, buat kalian yang ingin datang, langsung aja nih. Alamatnya ada di bawah. Dari kolom deskripsi. Enak. Kalau berjalan makan sial, lumayan ngantri. Tapi nggak ngantri banget sih ya. Soalnya abangnya menggoreng itu langsung banyak. Jadi, kalian langsung dapet sih. Oke, guys. Perjalanan gue di Kota Cerebon. Nggak sampai di sini aja. Gue bakalan kulineran lagi. Kita cari makanan-makanan unik Kota Cerebon ini. Yang pastinya kalau bisa pedes ya. Soalnya ini pedes cuman masih kurang nampol. Oke, guys. Ikutin terus penjualan gue di Kota Cerebon. Kuliner gue, gue lanjutin malam hari ya. Jadi malam hari kita kulineran. Tapi uploadnya gue tau gue kapan. Oke, guys. Kita ketemu.